Bahlil Lahadalia baru saja bertemu dengan Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Hovifah. Setelah bertemu dengan Hovifah, Bahlil mengungkapkan potensi kemenangan di Surabaya. Pertemuan berlangsung di sela kunjungan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM itu di Jatim. Dalam pertemuan itu, Hovifah beri penjelasan progres kemenangan di Pilpres. Menurut Bahlil, Jatim diharapkan bisa sumbang suara signifikan bagi kemenangan Prabowo Gibran. Ia menilai, potensi kemenangan Prabowo Gibran kian besar setelah Hovifah gabung. Sejumlah lembaga survei memang perlihatkan raihan suara Prabowo Gibran signifikan. Bahkan, angka keunggulan paslon nomor urut 2 tersebut nyaris menyentuh 50 persen. Satu di antaranya tampak pada hasil survei teranyar Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Dimana, pasangan Prabowo Gibran menjadi yang paling unggul dengan raihan suara sebesar 46,7 persen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.